Selama ini juga, aku sering sih maksudnya lagi review-review gitu kan Apalagi belakang ini aku tanggap dengan bahan kursi bus-bus ini Jadi kadang lu kayak, oh ini enak, ini bahannya apa gitu Ada beberapa kali aku pas ngecek, oh MBTEC Sebelum lanjut menonton, klik tombol subscribe dan tandai loncengnya Halo MBTEC Lovers, kita akan bawa wawancara salah satu Queen of Bus sebutannya, boleh ya mbak ya? Boleh Oke, disebelah saya sudah ada Disa Angeline Halo Disa dijuluki Queen of Bus, itu seperti apa sih? Kalau dibilang Queen of Bus, mungkin ada banyak juga kali ya Setau aku ada beberapa reviewer bus juga, cewek yang lain ya Oke oke Jadi bukan aku tidak sendiri ya nih gitu One of the Queen's cia ya Tapi kalau aku itu awalnya mulainya karena Sebenernya aku suka traveling aja sih, aku basically suka jalan-jalan waktu itu Dan aku pun cukup kaget karena tiba-tiba aku bisa berkecimpung di dunia ini Karena kalau misalnya dibilang ada ketertarikan sama bus dari awal Mungkin bisa dibilang nggak ada gitu Tapi memang waktu itu aku traveling dan akhirnya aku nyoba naik bus Dan dari pertama itu aku kayak, oh Ternyata enak juga ya naik bus Ternyata semua tuh aman, lancar Dan aku mau nyoba lagi naik bus Sebelum aku bikin-bikin konten untuk bus ini Itu tuh sebenernya sebelumnya aku kerja di tempat Les Bahasa Inggris Sebagai tutor dulu Sampai tahun 2022 akhir Sampai akhirnya aku mutusin untuk Oke aku akan bikin konten aja gitu Bus pertama yang direview dan mungkin Oh responnya kayaknya video ini bisa inget gak? Inget-inget, itu aku inget banget Karena itu bener-bener awal mula Itu pun aku gara-gara dia yang bilang Lo kan suka bikin-bikin video Kenapa gak video-videoin aja masukin voice over gitu kan? Dan itu tuh posisinya aku masih kerja juga kan Udah lah besoknya aku mau kerja gitu kan Jadi aku istirahat dulu, tidur Aku taruh HPnya Tiba-tiba besok balik pas aku liat Notif banyak banget Apaan ini? Gitu kan Pas diliat tiba-tiba viewers videoku udah berapa Aku lupa Followersku tiba-tiba udah Tadinya cuma 2 ribu Tiba-tiba 10 ribu Siang itu naik 30 ribu Oke aku kayak, hah? Sudah berkeliling kemana saja dan bikin Kota-kota tujuan atau bus yang dicoba? Selama ini tuh banyak kan di Pulau Jawa Terjauh aku sih sejauh ini Aku ke Bali Sama ke Padang Padang sih lebih jauh sih Maksudnya ke arah timur itu ke Bali Ke arah barat itu ke Padang Ada privilege khusus kayak yang lo rasa? Kalo privilege sih Aku sih sebenernya gak ngerasa Bener-bener ada privilege kayak gimana Cuma yang agak Berbeda aja mungkin Karena aku keseringan bikin video bass Jadi kadang itu crew-crew bass emang beneran kayak Bisa ya gitu kan Iya atau kayak Pas lagi di terminal lah gitu misalnya Kadang tuh suka ada yang kayak ngeliatin kayak Gimana sih kita tahu kan Orang kalo ngeliatin kita karena kenal Atau ngeliatin cuma ngeliatin biasa doang gitu kan Nah itu kadang tuh ada yang seperti itu juga gitu Cuma kalo untuk privilege sih Gak sih aku masih kayaknya Ya soalnya misalnya mau naik bus pun Tetap harus order tiket segala macem berarti ya Bener-bener Iya Oke dis mungkin Masih-masih ini kan pasti ada yang value yang mau digual Mungkin kalo ada bisa mungkin ada ciri khas Ada kayak gitu gak ada Dibilang ciri khas aku gak tahu ya Karena itu tuh sebenernya Awalnya emang ya namanya juga perempuan ya Kan seneng mirror selfie kan Itu jadi makanya kemarin tuh sempet dirame Pada nge-post foto mirror selfie di bus Terus mention ke aku Karena mungkin awalnya aku juga tiap kali naik bus Foto dulu gitu kan Foto dulu gitu Aku suka kayak coba foto spionnya doang Terus kayak ayo tebak bus ini Kira-kira bus apa yang lagi gue naikin Berdasarkan dari spionnya gitu Kan bus nih ada banyak nih Mungkin udah nyoba berbagai macam jenis Terus juga Itu ada ini gak Yang kalo lo ditutup Post gue disini Dan gue postnya akan ambil Bagian sebelah kiri atau sebelah kanan Oh ada Itu ada Jadi tiap kali naik bus Aku pasti milih kursi yang dibelakangnya co-driver Kadang aku di kaca Kadang aku di tengah juga Kalo misalnya naik yang super eksekutif juga Biasanya kan itu kan dua satu kan Itu pasti aku pilih yang satu di sebelah kiri Entah kenapa yang sebelah kiri tuh Aku ngerasa kayak Privilege nya juga Itu Di super eksekutif itu Biasanya dua satu gitu kan Yang sebelah satu itu di kiri Jadi aku bisa duduk sendiri gitu Lalu asa Bus ini kan ada macem banyaknya nih Sasis aja udah beda nih Ada segala macem Juga mungkin ada Tipe-tipe nya ada yang Ada banker atau mungkin juga teronton segala macem Itu ngulik-nguliknya gimana deh Mungkin bisa diceritain gak Ya itulah dari perkembangan yang aku pertama kali Di review Terus banyak banget orang yang Eh kak coba lagi yang ini Coba lagi yang ini Soalnya ini pake ini Ini pake chasis apa gitu Banyak juga yang ngomong kayak gitu kan Pertama-tama chasis pun aku gak tau gitu kan Aku baru tau gitu Yang mana nya gitu ya Aku baru tau Oh ini namanya chasis Waktu itu Karena aku gampang lupa orangnya Kita tuh sampe bikin quiz Kayak di bus lagi Duduk itu kayak Coba tebak Kira-kira bodinya apa Coba tebak itu chasisnya apa Gitu kan Jadi dari setilnya Dari dashboardnya itu kan Ada beda-bedanya juga kan Ya kan Jadi ya ketauan gitu Maksudnya ini beda Bedanya ini mercy berapa gitu kan Sampai akhirnya Aku bener-bener Mulai bisa ngebedain Tapi sampe sekarang pun Kadang aku masih suka Kayaknya bukan deh gitu Jadi tanya lagi gitu Atau tanya temen yang lain gitu Untuk kenyamanan sendiri Untuk kenyamanan sendiri Dis kalo di bus ini Sekarang di Indonesia Makin layak Atau mungkin kira-kira ada yang perlu digunainya Atau mungkin bisa ada pandangan sendiri Udah banyak yang berkompetisi untuk kenyamanan gitu kan Untuk servisnya juga Layanan sepanjang jalan Bahkan buat ada makannya dan lain sebagainya Buat aku sih Kenyamanan udah cukup gitu kan Udah cukup nyaman Untuk bus-bus Apalagi bus-bus yang baru sekarang gitu kan Banyak banget tinggal pilih Mau nyaman bentuk apa Yang penting aku bisa duduk nyaman Sepanjang jalan gitu Sampai tiba dengan selamat juga Beberapa kali naik bus Kan kalo misalnya Naik bus itu kan Ya itulah Ada macem-macem gitu Tipe kursinya Karena kadang kan Walaupun Aku naik bus Di dalam tuh AC-nya adem gitu kan Cuma kan aku masih ada banyak kegiatan di luar juga Dan masuk-masuk Itu Aku pengennya duduk Di kursi yang bahannya masih Yang adem juga gitu Maksudnya Aku sering sih Maksudnya lagi Review-review gitu kan Apalagi belakang ini Aku tanggap dengan Bahan kursi gitu Kursi bus-bus ini Jadi kadang lu kayak Oh ini enak ini Bahannya apa gitu Ada beberapa kali Aku pas di cek Mb-tech Apa rencana kedepan Mau lebih menguatkan Nama Disa Atau mungkin juga Ngikutin temen-temen Trackline lainnya nih Atau gimana? Sekarang aku masih Fokus juga Buat nonton Buat Menjangkau lebih banyak orang lagi Oke Mb-tech Lepas itu tadi bincang saya Dengan Queen of Bus Design Sampai cukup Di liputan selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.